pentingnya pembuangan tunas air pada sambungan atau bibit grafting sambung alpukat simak videonya berikut ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya di valur seri channel oke pentingnya pembuangan tunas air pada sambungan atau grafting sambung pucuk bibit alpukat oke untuk teman-teman semua ya jadi pembuangan tunas air seperti ini sangat penting ya ini harus kita buang supaya sambungan ini nutrisi dari bawah terfokus ke sambungan sambungan jadi tunas air di bawah sambungan ini harus kita buang jadi ini sambungan umur 15 hari ya seperti ini ya nah ini sudah 15 hari sudah muncul tunas ini sangat cepat kalau pemilihan entres nya benar itu 15 hari sudah muncul tunas tunas apabila tumbuh ada tumbuh tunas di bawah sambungan seperti ini ini harus kita buang harus kita buang ini jadi pertumbuhannya fokus ke sambungan seperti ini harus kita buang ini ya harus kita buang semua tunas tunas airnya supaya pertumbuhan fokus ke sambungan oke dan ini sambungan umur yang satu bulan setelah kita buang tunas airnya yang di bawah ini nanti pertumbuhannya akan cepat melejit wah ini jenis semarkus ini umur satu bulan pas sambung ini subur sekali pemilihan batang bawah juga harus diperhatikan harus benar bagus biar cepat pertumbuhannya nah ini tunas airnya kita harus kita buang oke jadi intinya pembuangan tunas air ya ini biar mempercepat pertumbuhan sambungan ini umur satu bulan jadi ini penting sekali ya kalau tidak kita buang nanti kalau ini tumbuh tunas airnya ini nanti akan kalah sambungannya ini akan kalah jadi ini harus kita matikan tunasnya nah ini ketiak-ketiak tunas ini harus kita matikan supaya pertumbuhannya fokus ke sambungan oke ya mungkin cukup sebegian video dari saya untuk teman-teman semuanya semoga bermanfaat oke jangan lupa selalu semangat berkebun berkebun dan sedekah oksigen untuk bumi kita oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati